Intro Pemirsa kembali lagi dalam program seputar Surabaya Bersama saya Aira Lubna Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi Menyatakan bahwa Stadion Kelora Pung Tomo atau GBT Siap digunakan sebagai tempat pertandingan Piala Dunia U17 Tahun 2023 Kesiapan ini terlihat dari adanya penampakan seluruh fasilitas stadion GBT Yang sudah sesuai dengan Standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Wali Kota Eri mengaku sebelumnya dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir Terkait kesiapan GBT jika digunakan Venu Piala Dunia U17 Selain itu juga Erick Thohir juga menghubungi Wali Kota Solo terkait Venu Piala Dunia U17 Keduanya pun bersedia dan menyatakan siap menjadi Venu Piala Dunia U17 Sebab menurutnya menjadi sebuah kebanggaan bagi negara Indonesia Karena ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan Piala Dunia U17 Apalagi di Surabaya ini terkenal sebagai kota olahraga Karena ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga Indonesia Bahwa Indonesia dipercaya sebagai pertandingan Piala Dunia U17 Apalagi Surabaya yang terkenal sebagai kota olahraga Jadi insya Allah ketika kita ditunjuk Membuat surat, diminta untuk membuat surat pernyataan Kita pun akan siap untuk itu Jadi sebenarnya persiapan kalau untuk khusus GPT termasuk transportasinya Dan yang lain-lainnya itu sudah kita coba ya pada waktu Palestina Dan itu sudah menjadi alur internasional yang sudah disepakati Nanti insya Allah dalam pelaksanaan seperti itu Tapi kita juga akan mengembangkan dalam bentuk wisata Wisata-wisata yang akan ada di Surabaya Termasuk merchandise Merchandise ini yang akan dibuat oleh UMKM-nya kota Surabaya Jadi nanti kita akan lihat pertandingannya Apa saja yang ada di kota Surabaya Terus tim yang bertanding apa saja Nanti kita akan siapkan merchandise dan souvenir Yang akan dikerjakan oleh UMKM Yang akan kita lakukan nanti jualnya Ada di store-store yang ada di Surabaya Maupun yang ada di GPT Jadi kita jadikan lah Ini pengembangan wisata Juga pengembangan ekonomi Karena ini akan bisa mengungkit Membangkitkan ekonomi di kota Surabaya Ternuun ya Wali Kota Eri juga memastikan Bahwa seluruh fasilitas di stadion GPT Sudah sesuai standar internasional Termasuk kesiapan transportasi Yang sebelumnya sempat diuji coba Dalam gelaran FIFA Match Day Timnas Indonesia melawan Palestina Pada Rabu 14 Juni 2023 Wali Kota Eri menambahkan Gelaran Piala Dunia U17 di Surabaya ini Juga akan dikembangkan Dalam bentuk wisata Yang berkaitan dengan merchandise Atau souvenir Piala Dunia U17 Yang akan dikerjakan oleh pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Surabaya Stadi Setia, Surabaya TV Demikian seputar Surabaya edisi kali ini Saya Aira Lubna Salam Surabaya TV Sampai jumpa di video selanjutnya